Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Mata Bejak, silakan subscribe. Dan tolong bagikan ke teman dekat Anda, karena info dari Mata Bejak sangat penting. Terima kasih. Mata Bejak, pelajaran ke-12. Ada berkah dibalik musibah. Pelajaran ke-11 adalah tentang kesempurnaan angka 2. Dikatakan bahwa tahun 2002 atau 2002, Tuhan menyempurnakan pulau Bali. Tahun 2020 atau 2020, Tuhan menyempurnakan setengah dari bumi kita ini. Dan tahun 2002 atau 2200, Tuhan akan menyempurnakan alam semesta secara utuh. Pulau Bali dipilih sebagai penyempurnaan pertama karena pulau Bali dianggap mampu mewakili dunia. Terlalu banyak bukti yang bisa dilihat dari hasil penyempurnaan bom Bali 2002. Terlalu banyak perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah itu. Berbagai pertemuan penting bertalap internasional telah menghasilkan keputusan penting semua diadakan di pulau Bali. Penyatuan-penyatuan negara yang sebelumnya terpisah sudah bersatu kembali. Negara-negara di Asia sudah bersatu. Berbagai perkumpulan di seluruh dunia sudah bersatu. Bersatu untuk menyatukan ide yaitu menjaga alam semesta. Pada konferensi perubahan cuaca global pernah disarankan bahwa salah satu cara untuk membersihkan alam semesta adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang Bali yaitu nyepi. Di Bali, banyak sekali ada kejadian nyepi selain yang dilakukan setahun sekali. Ada nyepi segara, ada nyepi danu, ada nyepi tukad, ada nyepi alas, ada nyepi gunung, dan yang lainnya. Semuanya ada di Bali. Nah, itulah sebabnya karena dulu pernah diusulkan, maka sekarang semua nyepi tersebut terjadi di seluruh muka bumi ini. Lihat, saat ini di seluruh dunia sedang nyepi total. Dengan cara inilah Tuhan dengan mudah membersihkan alam semesta kita. Seperti yang kita bahas dalam pertemuan International Conference Climate Change pada tahun 2007. Pemanasan global tidak bisa diselesaikan di Bali saja, tetapi harus dilakukan di seluruh dunia. Lihat, 18 tahun yang lalu, saat bom di Sari Klab Kuda, Tuhan mengingatkan umat manusia agar bersatu karena mereka adalah satu. Tuhan pada saat itu telah memperingatkan di Bali. Sehingga mulai saat itu, orang-orang penting sudah ditarik ke Bali untuk melakukan hal-hal penting. Bahkan, Raja Salman dari Arab yang merupakan pusat negara Islam datang ke Bali untuk menikmati keindahan Bali. Ingat kembali, begitu banyak kejadian penting untuk dunia terjadi di Bali. Dan kenapa dengan kejadian ini hampir di seluruh dunia terasa kiamat? Namun, di Bali masih terasa aman dan nyaman. Karena 18 tahun yang lalu, Tuhan sudah melakukan perubahan besar di Bali. Mari kita perhatikan di Bali. Bagaimana pertumbuhan khususnya, pertumbuhan jiwa-jiwa masyarakat Bali, sebagian besar masyarakat Bali sudah mulai yakin dan percaya kepada Tuhan. Begitu banyak orang Bali yang mencari Tuhan yang tunggal itu. Walaupun cara mereka berbeda-beda, namun tujuan mereka satu, yaitu bertemu Tuhan yang satu. Lihat bagaimana ramainya orang Bali ke pura-pura atau ke tempat-tempat suci. Bukan saja di Bali, namun di seluruh dunia dicari untuk mencari Tuhan. Tuhan hanya membiarkan kita mencari beliau kemana-mana. Karena menurut pengertian kita, Tuhan ada di mana-mana. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita temui Tuhan dalam diri kita. Tetapi karena kasih sayang Tuhan penuh kepada kita, maka Tuhan menarik kita ke dalam mata bijak. Di mata bijak, Tuhan dengan mudah akan memperlihatkan diri Tuhan kepada kita. Mari kita tetap di sini untuk mengikuti mata bijak. Karena mata bijak adalah sarana Tuhan menyadarkan anak-anak beliau yang beliau kasihi. Tetaplah di sini. Karena Tuhan berjanji akan memperlihatkan wujud beliau kepada kita. Mata bijak mengucapkan selamat kepada Anda semua. Karena Anda akan dapat melihat Tuhan secara langsung. Alhamdulillah. 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 Kita adalah Tuhan. Terima kasih.